Pengenalan untuk keselamatan bahan kimia Untuk keperluan bisnis, perusahaan harus menyimpan berbagai macam bahan kimia. Dan beberapa bahan kimia dapat berbahaya bila tidak ditangani dengan enak. Kesalahan dalam penanganan bahan kimia dapat berbahaya. Menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti kanker, gangguan sistem saraf, kerusakan organ dalam, masalah pernafasan, dan lain-lain. Bahan kimia juga dapat merusak kulit, mata, hidung, dan tenggorokan. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan kehilangan pendapatan bila Anda jatuh sakit karena terkena bahan-bahan yang berbahaya. Penanganan bahan kimia secara salah dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Dapat menyebabkan Anda kehilangan pekerjaan bila pabrik terbakar. Dan berpotensi menyebabkan cedera serius dan bahkan kematian. Tapi semua hal tersebut tidak harus terjadi. Kita semua perlu berhati-hati saat menyimpan, memberi label, dan menangani bahan-bahan kimia. Dan memastikan kita dan rekan-rekan kerja terlindung saat menggunakan bahan kimia, demi kebaikan setiap orang. Hati-hati Bagaimana Anda tahu bila mana bahan kimia berbahaya? Terkadang, mereka dapat diidentifikasi dengan mudah. Contohnya, lihat sekeliling area di mana bahan-bahan kimia disimpan. Anda akan melihat tanda-tanda di area penyimpanan dan label pada wadah bahan kimia. Label umumnya mengklasifikasikan bahan kimia sebagai mudah meledak, mudah terbakar, oksidasi, korosif, Bersifat akut atau beracun bagi lingkungan, karsiogenik, iritasi, atau gas bertekanan. Anda juga mungkin akan melihat label khusus untuk pengangkutan bahan peledak, gas, cairan, dan padatan mudah terbakar, dan lain-lain. Terkadang, bahan kimia tidak mudah untuk diidentifikasi. Sebagai contoh, bahan-bahan kimia yang digunakan dan yang dihasilkan oleh mesin terkadang tidak terlihat, atau bahan kimia yang tidak dilabeli dan digunakan secara manual saat bekerja. Jadi, yang pertama harus kita lakukan adalah menanyakan dan mempelajari mengenai bahan kimia yang digunakan di tempat kerja. Anda harus menanyakan Bila pekerjaan Anda adalah untuk menyimpan, mengatur, dan mengeluarkan bahan kimia di tempat kerja. Anda harus terlatih dengan baik oleh manajemen pabrik sebelum mulai bekerja. Bila Anda tidak mendapatkan pelatihan yang baik, resiko Anda dan resiko pabrik sangat besar. Anda harus waspada dengan mempelajari resiko-resiko yang dihadapi. Dan bagaimana cara terbaik untuk melindungi Anda dan orang lain dalam potensi bahaya. Ikuti Apakah ada wadah bahan kimia besar atau kecil di tempat kerja Anda yang tidak dilabeli untuk mengetahui apa isi wadah tersebut? Seringkali Anda melihat wadah bekas kopi instan. Krimer atau air mineral digunakan ulang untuk wadah bahan kimia atau bahan kimia di area transit tidak dilabeli dengan jelas. Hal tersebut sangat berbahaya dan tidak sesuai peraturan. Setiap wadah bahan kimia harus memiliki label yang mengindikasikan apa di dalamnya. Jangan gunakan ulang wadah bahan kimia Apabila sisa bahan kimia bercampur dengan bahan kimia lain dapat menghasilkan reaksi yang berbahaya seperti asap beracun, kebakaran, dan ledakan. Jangan menjual atau menggunakan wadah bahan kimia terutama untuk menyimpan makanan, minyak goreng, saus, atau air baik untuk diminum atau untuk mencuci karena dapat menyebabkan efek yang mematikan bagi manusia, mengakibatkan sakit, dan bahkan mengakibatkan kematian. Wadah bekas bahan kimia harus disimpan secara benar. Dikembalikan ke supplier bahan kimia atau dibuang oleh kontraktor yang memiliki izin. Merupakan tanggung jawab manajer Anda dan tanggung jawab Anda untuk menginformasikan dan mempelajari resiko dari tiap bahan kimia. Dan mempelajari bagaimana cara melindungi Anda dan orang lain. Bila penanganan bahan kimia memerlukan penggunaan alat pelindung diri atau disingkat APD seperti sarung tangan, kaca mata pelindung, respirator, celemek, sepatu, atau yang lain, maka Anda harus menggunakannya. Bila tidak, Anda mengekspos diri Anda dan rekan kerja Anda terhadap resiko yang tidak diinginkan. APD yang digunakan harus sesuai untuk melindungi Anda. APD yang tidak sesuai tidak hanya tidak berguna, bahkan dapat menyebabkan bahaya yang lebih parah. informasi tentang APD terdapat dalam lembar data keselamatan bahan atau biasa disebut MSDS yang disediakan oleh supplier yang memasok bahan kimia ke pabrik. Paling tidak, semua manajer dan pekerja yang terpapa resiko bahan kimia harus mempelajari APD yang dipersyaratkan dalam MSDS dan cara penanganan yang baik. Seringkali, Anda menemukan bahwa APD yang diperlukan tidak nyaman saat digunakan, tapi hal ini mirip seperti obat. Obat dari dokter atau suntikan tidak begitu menyenangkan, bukan? APD bersifat seperti halnya obat pencegah. Bila Anda mau melindungi diri Anda dan orang lain, Anda harus setia menggunakan APD. Seperti halnya pakaian, APD tersedia dalam berbagai ukuran. Tempat kerja Anda berkewajiban untuk memberikan ukuran yang pas bagi Anda, jadi pastikan Anda menginformasikan manajer Anda. Beberapa APD memerlukan metode penyimpanan spesial agar tetap efektif, seperti contoh respirator. Harga cartridge respirator cukup mahal. Saat tidak digunakan, respirator harus disimpan dalam lokasi tertutup agar tidak terus-menerus menyerap bahan kimia dan kadar luarsa sebelum waktunya. APD kadal luarsa atau rusak harus diganti. Adalah tanggung jawab Anda untuk mengetahui kapan APD Anda harus diganti dan memberitahu manajer Anda. Anda harus mempelajari cara penggunaan dan penyimpanan APD dengan benar. Amati pekerja yang lain Apakah mereka menggunakan APD sementara atau seperti handuk dilingkarkan di sekeliling muka? Apakah ada rekan kerja Anda mengeluh merasa tidak enak badan, bau yang tidak enak, dan lain-lain? Bila ia, bicarakan dengan rekan kerja Anda dan beritahu supervisor. Lebih waspada terhadap sekitar Anda juga dapat membantu dalam pencegahan. Juga perhatikan tanda larangan. Jauhi area yang menggunakan atau menyimpan bahan kimia, kecuali bila pekerjaan Anda mewajibkan Anda berada di sana. Bila Anda melihat orang merokok pada area dilarang merokok sekitar bahan kimia, atau makam di area yang dilarang, segera laporkan ke supervisor Anda. Bila pekerjaan Anda adalah menyimpan, mengatur, mengeluarkan, dan membuang bahan kimia atau limbah berbahaya, Anda harus dilatih khusus mengenai bahayanya. Manager Anda bertanggung jawab untuk memastikan Anda mendapat instruksi yang detail dan menyeluruh. Dan Anda bertanggung jawab untuk mempelajari dan mengikuti prosedur secara benar. Pastikan alat tanggap darurat yang sesuai dan alat komunikasi yang sesuai tersedia di semua area penyimpanan bahan kimia. Anda juga bertanggung jawab untuk mencegah tumpahan dan kebocoran. Pastikan limbah dibuang secara aman. dan pelajari prosedur pembersihan tumpahan. Tumpahan dengan volume besar harus ditangani oleh kontraktor berpengalaman. Bila Anda tidak terlatih untuk menangani tumpahan dengan volume besar, Anda paling tidak harus tahu cara mengontrol tumpahan sebelum pihak kontraktor tiba. tumpahan atau saat terjadi insiden seperti tumpahan, kebakaran, dan ledakan. Bila Anda berjalan melewati area bahan kimia, perhatikan bila tampak adanya tumpahan. tutup yang tidak rapat wadah bahan kimia yang penyok, rusak atau cacat atau kemasan yang bocor. Bila Anda menemukan sesuatu yang tidak beres, maka Anda harus memberitahukan perwakilan pabrik dengan mengikuti instruksi yang terpajang pada alat komunikasi darurat terdekat. Anda harus tahu apa kemungkinan bahaya yang mungkin terjadi dan tahu kapan saatnya untuk mengikuti prosedur penanganan tumpahan dan bocoran. Tetapi, Anda harus mengikuti prosedur evakuasi dan prosedur penanganan yang telah diajarkan. Bila Anda mengetahui resiko bahan kimia, amati sekitar Anda dan lakukan prosedur keselamatan secara benar. Anda dapat memastikan tempat kerja yang aman dan sehat bagi Anda dan rekan kerja. selamat menikmati